Intro Baik kita kembali di Dokter Gu Jaga Sehat Sebelum Sakitmu Dan masih di Rumah Sakit Umum Daerah Badan Kota Pekalangan Dan dari tadi ya sudah asyik bersama Ibu Dokter Endang Ataswati Masih semangat ya Bu ya? Iya, semangat Walaupun tugas atau PR ini menumpuk ya Apalagi ini akreditasi untuk Rumah Sakit kita ini Persiapannya dari kapan Bu yang sudah dilakukan? Kita itu persiapan awal itu sebetulnya sudah dari bulan Oktober Awalnya kita persiapan melalui workshop Workshop kemudian bulan Desember itu kemarin survei simulasi Yang seharusnya setelah workshop itu melakukan bimbingan dulu Tapi kita terbalik Jadi survei dulu baru bimbingan Nah ini kemarin bulan Februari melakukan bimbingan Dan rencana akan maju untuk ujian akreditasi itu di bulan Mei Ini masih persiapan-persiapan terus Jadi kurang lebih dua bulan setengah ya Ya Untuk penilaian seperti itu Kalau ini melihat kemarin teman-teman di Rumah Sakit ini mempersiapkan dari Desember ya Sampai sekarang ini apa saja book yang belum terkejar mungkin? Ya ini harus teman-teman sekarang sudah menyiapkan dokumen-dokumen Karena nanti telusurnya itu kan sampai ke dokumen Kemudian yang sedang kita kerjakan itu pembenahan fisik Pembenahan fisik karena banyak yang bocor banyak yang ini kita sedang melakukan pembenahan fisik Berarti selain dari kualitas pelayanan ini juga fisik Fisik harus memenuhi syarat untuk penilaian Kalau mau mau soal fisik ini dari Rumah Sakit Umum Daerah Bendahan ini berapa untuk ruang inapnya ada berapa fasilitas lain juga? Kita punya poli dulu ya Polinya itu kita punya 15 poli Polinya ada poli anak, kemudian poli mata, poli buddha, poli jiwa, poli THT, poli penyakit dalam, poli kandungan Poli buddha, tiap hari buka Buka Kemudian untuk rawat inapnya kita punya kelas dari kelas 3, kelas 2, kelas 1, utama dan VIP Oke, dan yang pasti juga ini yang melayani untuk pasien BPJS Kalau ini bu, kemarin kan ada juga keluhan dari pasien dengan saking banyaknya animo masyarakat baik kota ataupun dari luar dari kabupaten sekitar ini yang kesini mempercayakan kesehatannya di rumah sakit kita ini Antrian seperti panjang juga seperti ini Menjadi seperti apa bu sebenarnya? Kita sudah mensosialisasikan bahwa pendaftaran itu sebetulnya kan kita kerja PNS jam 7.04 ya Kita maju untuk pendaftaran karena saking banyaknya antrian kita ajukan jam 6 untuk pendaftaran Tapi yang namanya pasien banyak sekali ada yang daftar itu dari malam, malam sudah mendaftar kesini tapi itu karena kemauan pasien Dan sebetulnya kita kan tidak menghendaki pasien antri sampai malam kan ada yang masuk angin, ada yang ini Akhirnya kita ya biar tidak pas waktu pembukaan jam 6 nya itu tidak ber... ya ber... apa... apa ya... Desak-desakan Desak-desakan kita mengambil langkah jam 5 itu kita bagi nomor urutan sesuai dengan datangnya Kita bagi kursi juga sesuai dengan datangnya per nomor Jadi nomor 1 nanti dipanggil nomor 1 untuk ngambil nomor antrian Baru setelah nomor antrian duduk di nomor pendaftaran Dipanggil sesuai dengan nomor antrian Kalau untuk budaya antri itu di kita memang masih ini ya Bahaya dilayanan rumah sakit di setiap ini aja masyarakat kita masih kurang ini Tapi edukasi yang diberikan maksudnya dengan memberikan fasilitas kursi juga supaya mereka yang munggu lama ini Bisa duduk ya Bisa duduk ini sudah dilakukan dari rumah sakit pembentang Tujuannya itu untuk meningkatkan pelayanan juga ya untuk pasien atau calon pasien Kalau harapannya Bu tahun 2017 ini kan tugas baru terus juga persiapan akredititas juga masih terus dilakukan Harapannya seperti apa Bu untuk ini? Harapan saya nanti untuk di tahun 2017 itu kepengen Saya kepengen pelayanan itu lancar Lancar termasuk pendaftaran juga tidak berjubel seperti sekarang Jadi karena berjubel ada yang antri malam itu karena kita memang masih dokter yang tersedia dengan pasien yang datang itu belum imbang Contohnya mata, mata kita baru punya dua Jadi setiap harinya itu kita tidak mungkin satu dokter melayani pasien dari pagi sampai jam 4 sore nanti kan kasihan ya Jadi memang dibatasi karena kasihan juga dokter melayani sampai jam 4 nanti urusan keluarganya bagaimana Jadi itu alasannya mungkin orang berjubel malam itu rebutan untuk mendapatkan nomor itu Ya intinya untuk masyarakat Kota Pekawangan ataupun dari luar Kota Pekawangan yang ingin memberikan kritik saran juga boleh ya Bisa dihubungi kita Nanti disampaikan seperti apa Yang pasti untuk peningkatan pelayanan kesehatan ini rumah sakit umum bendan ini akan terus meningkatkan sesuai dengan Ya untuk mengatasi biar tidak dibatasi kita akan mencari dokter lagi Nah seperti itu salah satunya penambahan Baik ibu terima kasih untuk kesempatan hari ini Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi untuk menyampaikan apa saja terkait Baik ini program baru yang sudah siap disampaikan ataupun informasi kesehatan di rumah sakit kita ini ibu ya Mudah-mudahan tugas baru ini juga nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan ya dan target-target ibu Terima kasih ibu dokter dan baik untuk kesempatan kita di dokterku hari ini Kita sudahi dan jangan lupa tetap saksikan dokterku bersama rumah sakit umum daerah bendan Kota Pekawangan Wassalamualaikum Pelayanannya sih bagus ya ramah juga Jadi kita pasien kan gak merasa tegang ya Jadi kita santai enak dokternya juga ngelayaninnya ramah Nah itu pelayannya juga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih